Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Bu Sul Pada pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan Pembelajaran tematik Nah sebelumnya marilah kita berdoa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim Bi'atati Kulli maklumillah Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah Wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzuqani fahma Wa za'alni min ibadika sholikhin Amin ya rabbal alamin Baiklah anak-anak Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita bisa bertemu lagi Bagaimana anak-anak kabarnya Sehat semuanya Sehat semuanya ya Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan Dan tetap semangat untuk belajar Supaya menjadi lebih pintar Pada pagi hari ini Bu guru mau menyampaikan Pembelajaran tema Yaitu tema 2 sub tema 4 Bermain di tempat wisata Nah ini kade yang akan kita Capek Nanti dibaca sendiri ya Nah ini Bermain di tempat wisata Nah anak-anak sudah pernah anak-anak pergi ke tempat wisata Ada yang mungkin ke taman safari Ada yang ke kebun binatang Nah di tempat-tempat wisata Itu menyenangkan atau menyedihkan Nah tempat wisata adalah tempat yang menyenangkan Nah Di sana kita dapat melihat-lihat tempat yang menyenangkan Terus di tempat wisata itu kita juga dapat bermain Kalau di pantai seperti pada gambar ini Kalian bisa bermain di pasir ya Terus kalian bisa mandi ya Tetapi tidak boleh di tengah-tengah ya Nah tetapi syaratnya kalian harus hati-hati Jadi jangan sampai kegiatan kita mengganggu orang lain Kalian boleh bermain Tapi tidak boleh mengganggu orang lain Nah kita lanjut Nah ini Coba kamu amati bacaan tersebut Nah ini aturan-aturan di tempat wisata Nah setiap tempat wisata punya aturan Apa? Yang berbeda Nah coba ini ada Rasti Dan ada Ahmad Ada Wawan Awayan Dan ada Bu Guru Ada Tegar Nah ini coba Ini saya bacakan ya Ini Nah Rasti ya Wah Di pantai ini banyak sekali plastik Kita tidak boleh membuangnya di sini kan Katanya Ahmad Tentu saja Bu Guru Apakah plastik termasuk benda yang seharusnya ada di pantai? Nah katanya Bu Guru menjawab Seharusnya tidak Kita harus menempatkan sampah plastik di tempat sampah Ingatlah bahwa kalian jangan membuang sampah sembarangan Nah katanya Wawan Mirip aturan di rumah ya Bu Katanya Bu Guru Betul sekali Nah Wawan Di rumah pun kalian harus menjaga kebersihan dan ketertiban Baik Bu Bolehkah kami bermain-main lagi di pantai? Boleh Tetapi jangan mengganggu wisatawan lain Jangan berebut mainan Jika temanmu ada yang terluka Nah saat bermain segera ditolong Lapor ke Bapak dan Ibu Guru Pendamping Jika membutuhkan bantuan Nah ini ya Jadi aturan di tempat wisata Ini pasti ada Nah diantaranya seperti yang ada pada bacaan ini Ayo nanti temukan ya Aturan-aturan yang ada pada bacaan ini apa saja Ya nanti temukan ya Nah dan kalian harus bisa menjawab ya Jadi apa yang harus kalian lakukan di tempat wisata Nah bagaimana seharusnya kita di tempat wisata Gitu ya Nah siapa yang pergi ke tempat wisata itu Nah nanti kalian bisa menjawab pada bacaan ini ya Kita lanjut Nah ini akibat suatu perbuatan Nah tadi ya Ada aturan-aturan Nah sekarang akibat jika melanggar aturan ya Nah apakah akibatnya dari perbuatan yang tertera pada gambar berikut Nah ini ada orang ya Yang sedang membuang sampah ya Nah di laut Nah perbuatan seperti ini Boleh dilakukan apa tidak boleh dilakukan Nah nanti kalian jawab Nah sedangkan pada gambar nomor dua Yaitu ini ada gambar Anak yang sedang mencoret-coret gedung ya Nah bagaimana seharusnya yang kamu lakukan Nah boleh apa tidak seperti ini Nah kalau ada temanmu yang melakukan seperti ini Apa yang harus kalian lakukan Ya Nah apa akibatnya jika kalian mencoret Nah ini ya Nah sekarang gambar yang ketiga Nah ini ada orang anak yang sedang bermain di tempat wisata Tetapi bermainnya itu di Apa? Mengganggu orang yang sedang berbicara Kejar-kejaran di sekitar Sekitar bapak yang sedang berbicara Nah bolehkah kita melakukan seperti itu? Itu ya Nah yang terakhir adalah gambar Anak yang sedang memetik bunga Jadi kalian diajak berwisata Ya Tetapi kalian memetik bunga seenaknya sendiri Nah Nah apakah perbuatan seperti ini kita lakukan? Tidak Kita harus Apa? Memelihara tanaman ya Jadi tidak boleh memetik sembarangan Gitu ya Nah apa akibatnya? Jika kalian memetik bunga seenaknya Ya Nanti kalian harus bisa menjawab Nah Jadi pada intinya Ya Perbuatan yang dilakukan seseorang Ini boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Nah coba sekarang Amati pada gambar ini Nah Jika Pada gambar Boleh dilakukan Maka beri Tanda Nol Atau lingkaran Nah Jika tidak boleh dilakukan Maka kamu beri tanda silang Nah Sekarang Gambar satu Gambar satu Ini adalah gambar anak yang sedang memberi makan Apa? Ayam Nah Ini boleh dilakukan apa tidak nak? Ayo Nah Nah Ternyata boleh dilakukan ya Memberi makanan pada binatang atau hewan peliharaannya Nah Nah Yang kedua Adalah gambar anak yang sedang mencoret-coret tembok Nah Ini boleh dilakukan apa tidak? Nah Coba Nah Oh Ternyata tidak boleh ya Tidak boleh mencoret tembok Yang ketiga Gambar anak yang sedang menonton televisi terlalu dekat Nah Ini boleh dilakukan apa tidak? Ayo Sekarang kalian jawab Nanti kita cocokkan Nah Nah Sekarang kita buka ya Kita jawab Nah Ternyata tidak boleh Ya Nah Yang selanjutnya adalah gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai Nah Membuang sampah di sungai Nah Ini boleh dilakukan apa tidak? Nah Nah Coba Kalian lihat Membuang sampah pada sungai Ini ternyata tidak boleh Karena bisa membahayakan apa? Ban C Nah Sedangkan gambar yang selanjutnya Ini ada anak yang menyapu Bolehkah kita melakukan menyapu? Nah Ayo kita Kita lihat jawabannya Nah Nah ternyata boleh ya Nah yang terakhir Nah yang terakhir Ini kalian Ini ada anak yang sedang beres-beres Ya Beres-beres bukunya setelah belajar Nah ini boleh dilakukan apa tidak? Ayo Nah sekarang kita lihat jawabannya Oh ternyata boleh Ini adalah salah satu Ini adalah salah satu perbuatan yang boleh dilakukan Dan yang tidak boleh dilakukan Nah yuk kita lanjut Benda-benda di pantai Nah anak-anak coba sekarang Benda-benda yang ada di pantai itu macamnya banyak ya Ada itu pasir Ada Sekrop itu ya Terus pasir Kemudian ada Apa itu? Kepiting Ya kepiting Terus ada daun Daun kelapa Kemudian ada ikan Terus ada botol Botol yang isinya air Terus ada ember Ada apa lagi? Ada batu Dan ada Kelapa Nah ini Salah satu atau beberapa contoh Benda yang ada di pantai Nah Sekarang kalian kelompokkan dari Benda-benda yang tadi Nah kalian disuruh untuk Mengelompokkan Mengelompokkan benda Yang ada pada gambar berikut ini Nah Nah ini ada tangga Terus ada aqua Kemudian ada balon Ya Terus ada Apa lagi itu? Ada pasir Ya Nah Coba Sekarang kalian Disuruh mengelompokkan Nah Benda-benda Pada gambar ini Yang termasuk Benda cair Atau Benda gas Yang mana Coba Kalau Pada benda yang Mengandung benda cair Atau gas Nah ini disilang Nah tangga itu Mengandung benda Cair apa enggak? Tidak Berarti Tidak disilang Nah nanti disilang ya Yang Mengandung benda cair Atau gas Kemudian itu ada Prosotan Ada aqua Ada bola Terus ada Apa itu? Ada Itu kasur ya Bursa itu ya Kemudian ada pasir Kemudian ada Apa itu? Kolam ya Ada kolam Kemudian ada Meja Terus ada Apa itu? Jendingin Net ya Terus kemudian ada Air mancur Itu ya Nah Yang kira-kira Mengandung Benda cair Atau gas Yang mana ya? Nah itu Sudah diberi contoh Oleh bu guru ya Aqua Itu mengandung Cair Kemudian bola Mengandung Gas Ya Kalau kolam renang Itu mengandung apa? Nah Bursa mengandung apa? Nah yuk Kira-kira yang mengandung Cair Dan gas Yang mana? Selain Aqua Dan bola Ya Apa? Yaitu Kolam Dan Air mancur Itu ya Bisa ya Mengelompokkan Nah kita lanjut Nah sekarang Kita lanjut Yaitu Pembagian Kemarin sudah Ibu sampaikan Bahwa Pembagian Ini apabila Angka Yang dibagi Dengan Angka Pembagian Yang sama Maka Hasilnya Pasti Satu Nah seperti Contoh Pada ini Ya Nah ini ya Jadi Ini ada Lima Dibagi Lima Nah Ini hasilnya Pasti Satu Ya Nah Jika ada Angka Antara Pembagi Dan yang Yang dibagi Itu Sama Saya ulang Hasilnya Pasti Satu Tapi Jika Angka Pembaginya Satu Nah Sedangkan Yang dibagi Iku Hasil Contohnya Lima Dibagi Satu Contohnya Jadi Angka Yang dibagi Lima Pembaginya Satu Maka Hasilnya Adalah Bilangan Itu Sendiri Berapa Hasilnya Lima Bagi Satu Lima Kita Lanjut Nah Ini Coba Ini ada Tiga Puluh Ekor Kerang Kemudian Dikelompokkan Agar Bisa Mengelompokkan Dalam Lima Kelompok Yang Sama Jumlahnya Ya Maka Tiap 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 Kelompok Ya Tiap Tiap Enam Kerang Ini Ditaruh Di Dalam Kotak Jadi Ini Supaya Tempatnya Ada Lima Sedangkan Jumlahnya Sepuluh Ah Tiga puluh Maka Tiap Tiap Kelompok Ada Enam Jadi Kalimat Membaginya Bagaimana Tiga puluh Dibagi Enam Sama Dengan Lima Ya Sudah Kita Lanjut Nah Sekarang Kita Menemukan Ini Bu Ini Pembaginya Kok Dua Kali Nah Ini Ada Contoh Ada Contoh Delapan puluh Dibagi Delapan Dibagi Dua Jadi Bagiannya Ada Dua Sama Dengan Berapa Nah Sekarang Kita Kerjakan Yang Pertama Dulu Yang Di Depan Dulu Delapan Puluh Dibagi Delapan Ini Sama Dengan Berapa Sepuluh Kemudian Dibagi Lagi Dua Sehingga Sepuluh Dibagi Dua Sama Dengan Lima Nah Kalau Begitu Sepuluh Dibagi Delapan Dibagi Dua Delapan puluh Dibagi Delapan Dibagi Dua Sama Dengan Lima Jadi Kita Dahulukan Yang Depan Dulu Sudah Kita Lanjut Nah Ini Ada Karya seni Sederhana Dari Kerang Laut Jadi Di Pantai Ada Berbagai Macam Benda Tadi Di Antaranya Adalah Benda Alam Yang Dimanfaatkan Untuk Membuat Karya seni Yaitu Kerang Ya Itu ada Kerang Nah Jadi Kerang Ini Bisa Dibuat Untuk Keterampilan Nah Cuman Apa Alatnya Dan Bahannya Adalah Kerang Dengan Lem Nah Ini Bisa Dibentuk Menjadi Boneka Ya Bisa Dibentuk Menjadi Bunga Ya Seperti Pada Gambar Ini Nah Sekarang Kita Lanjut Karya Cetak Dahun Ya Jadi Anak Anak Nanti Anak Anak Nanti Mencetak Ya Yaitu Dengan Karya Cetak Daun Seperti Pada Gambar Itu Nah Jadi Nanti Tugasnya Kalian Buka Buku Paketnya Halaman 168 169 Ya Nah Ini Nanti Kalian Cari Daun Yang Unik Ya Cari Daun Yang Unik Ya Nanti Kalian Ya Buat Karya Kreasi Cetak Penampang Daun Jadi Daunnya Nanti Di Sekitar Rumahmu Atau Tempat Tinggalmu Kamu Cari Daun Yang Unik Ya Yang Banyak Seratnya Kemudian Kalian Keringkan Ya Setelah Dikeringkan Nah Nanti Kalian Dengan Bantuan Orang Tua Kamu Cari Informasi Sesuai Dengan Gambar Pada Halaman 168 169 Cari Informasi Melalui Buku Atau Internet Untuk Membuat Kerajinan Cetak Penampang Daun Ya Nah Itu Ya Nanti Hasilnya Seperti Pada Gambar Itu Kita Lanjut Ini Gerak Dasar Yaitu Menekuk Tubuh Jadi Nanti Yang Akan Disampaikan Oleh Pak Firsa Nah Mungkin Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Kita Cukupi Sekian Tetap Jaga Kesehatan Belajar Dengan Semangat Patuh Pada Orang Tua Dan Guru Nah Jangan Lupa Membantu Orang Tua Solat Jangan Sampai Telat Tetap Semangat Ya Mudah Mudah Kita Selalu Diberi Kesehatan Kekuatan Sehingga Kita Bisa Bertemu Lagi Belajar Lagi Dalam Keadaan Sehat Walafiyah Nah Marilah Kita Berdoa Ya Doa Setelah Belajar Membaca Surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana Lafi khusr Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Terima Kasih Atas Waktunya Masih